Gimana caranya kita mampu bersaing dengan kompetitor di tahun 2021? Penasaran? Tonton sampai beres. Oke teman-teman banyak yang nanya kepada saya, ya kan gimana caranya kita ini bisa menang persaingan di era digital di tahun 2021? Di saat orang-orang lain itu sekarang banyak yang berguguran, banyak yang akhirnya mereka down, banyak yang akhirnya tutup akibat efek dari adanya pandemi ini. Nah terus sekarang ini kita ya pada saat yang memang lolos dari ujian pandemi ini, gimana caranya supaya bisnis kita itu ataupun brand kita ini bisa memenangkan persaingan? Ini tentu menjadi peta tersendiri buat Anda para pengusaha agar bisa bertahan, survive gitu ya, dan juga tumbuh gila-gilaan ataupun scale up. Gini teman-teman, pada saat Anda ingin memenangkan sebuah persaingan, Anda pastinya harus tahu dulu peta persaingan seperti apa. Anda perlu tahu berarti kan sebenarnya industri Anda itu apa. Kalau misalkan industri kita adalah otomotif, maka siapa pemainnya di sana? Kalau industri Anda adalah industri dunia FNB, siapa pemainnya? Nah bahkan di ranah FNB saja itu nanti banyak tuh. Ada orang yang mainnya katakanlah sekarang lagi rame kopi kekinian. Ya nanti ada yang mainnya itu boba. Ada yang mainnya itu adalah konsep minuman yang gak hanya sekedar boba, yang gak hanya sekedar kopi, tapi mungkin yang lain-lain yang berbawa serbuk gitu ya. Nah siapa pemain yang di sana? Dan bahkan gak cuma sekedar kategorinya saja, tapi juga harus dicek, cari tahu nih segmentasinya seperti apa. Apakah menengah ke atas, apakah B, apakah A, C, atau bahkan justru DE gitu ya. Nah ini harus Anda petakan dulu. Jadi sebelum kita ingin memenangkan persaingan ini, pertama tugas Anda adalah harus temukan dulu siapa kompetitor Anda. Oke lagi, siapa kompetitor Anda? Temukan siapa saja mereka. Lalu setelah menemukan siapa kompetitornya, nomor dua adalah cari tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Oh di titik ini dia tuh orangnya begini-begini. Wah titik distribusi dia tuh selalu di mall misalkan. Atau sekatanganlah kalau main online gitu ya, oh dia cuma main di Instagram. Oh enggak, dia main juga TikTok misalkan. Dipetakan kelebihan dan kekurangannya. Nah yang nomor tiga baru nih pikirkan, apa yang bisa kita masuk di dalamnya, senjata kita nih, agar kita bisa menang di pari saingan tersebut. Bahasa saya adalah challenge the process. Nah jadi itu ya teman-teman semua ya. Jadi nomor satu adalah Anda harus temukan dulu siapa persaingan Anda yang memang dekat dengan Anda, yang memang mirip banget dengan Anda, ujung ke ujungnya produknya, marketnya, harganya, dan segala macam. Nomor satu itu temukan siapanya. Kedua adalah kelebihan dan kekurangannya apa. Yang ketiga baru challenge the process. Apa itu? Kita harus tahu nih, apa yang bisa memastikan usaha-usaha kita ini bisa menang di persaingan tersebut. Ambil kasus contohnya, ketika saya main industri dunia pelatihan ataupun workshop, saya tahu bahwa banyak diantara kawan-kawan saya, yang juga sahabat-sahabat saya, yang sudah pernah mulai di industri seperti ini. Mereka menjual di harga angka 2 juta, 3 juta. Nah lantas apa yang saya lakukan? Supaya bisa menang? Ya sudah, saya menjual lebih mahal justru. Saya menjual di angka 7 juta sampai 8 juta. Kan gila? Orang jual mora, gue jual mahal. Apa yang saya lakukan lagi? Orang menggunakan istilah nama digital-digital-digital untuk bisa memberitahu kepada orang lain, bahwa aku pelatihan tentang digital, saya justru malah sebaliknya. Saya menggunakan istilah funnel, extreme funneling. Seperti hal yang mungkin Anda tahu, extreme funneling itu workshop yang memang kita design untuk para base owner dan juga entrepreneur yang pengen masuk di online. Nah, harga disetting mahal, nama dibikin berbeda, anehnya sekarang malah jadi rame. Kenapa demikian? Karena kita tahu siapa pemainnya, apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu saya ciptakan yang nomor 3, challenge prosesnya. Itu kalau contoh dalam industri pelatihan. Sama dalam dunia kosmetik, dalam dunia snack, dalam dunia lain-lain pun, bisnis saya yang lain juga sama. Main di dress misalnya, atau main di hijab. Gimana caranya hijab saya ini sekali launching bisa laku cepat? Dalam 5 menit, oh ada. Mungkin orang followernya di angka 500 ribu ataupun 1 juta. Saya follower masih 200 ribuan. Tapi database saya, dari segi database yang kami miliki, itu sangat-sangat tersakja. Sangat-sangat rapi. Yang sehingga nantinya pada saat kita launching, kita tinggal kontak mereka, mereka langsung beli. Nah, ada hal yang memang tidak bisa terlihat. Nah, ini adalah hasil dari proses 3 tadi. Pertama saya menemukan kompetitornya siapa? Yang langsung, yang dekat gitu ya. Yang kedua adalah, apa kelebihan dia dan kekurangannya? Dan yang ketiga adalah challenge prosesnya. Nah, di bagian nomor 3, di challenge proses ini, yang perlu Anda perhatikan adalah, ada banyak bagian. Nah, ini ilmunya nih. Ini ilmu yang jarang mungkin dibagikan di luar. Saya akan bagikan buat Anda semua, para penonton setia saya di YouTube. Dan jangan lupa ya, supaya ini saya semangat juga bikin videonya. Comment, like, dan share ke teman-teman yang lain. Pastinya subscribe. Banyak di antara Anda yang cerita, ya tahu saya dari YouTube. Semoga membantu Anda semua ya. Nah, apa saja challenge proses itu? Karang nomor 1, faster. Apa itu faster? Faster adalah lebih cepat. Coba pikirkan baik-baik dalam bisnis proses Anda, apa yang bisa Anda lakukan lebih cepat dibandingkan kompetitor? Apakah servisnya? Pelayanannya? Apakah proses pengirimannya? Apakah apa lagi kira-kira? Apa yang bisa dibikin lebih cepat gitu loh? Ya, gampangnya tadi ya, proses misalkan pengiriman. Menjanjikan 3 hari, 4 hari, tapi 1 hari lebih cepat. Akhirnya apa? Melebih harapan. Atau apalagi proses ordernya. Klik, klak, klik, klak, klik. Cepat. Yang lain lama ngisi format nge-swen. Nah, cepat aja lah. Proses pemesanan. Apalagi proses respon dari CS. Cepat. Maksimal banget 1 menit. Wah, kan? Berarti nanti pakai tools, gimana-nya si admin itu dibikin road kerjanya cepat. Jadi nomor 1 lini yang perlu Anda pikirkan adalah apa sesuatu yang ada dalam biasa Anda bisa dilakukan lebih cepat. Faster. Kebayang ya? Coba Anda pikirkan baik-baik dari perusahaan Anda apa yang kira-kira bisa dilakukan lebih cepat lagi. Lini itulah yang bisa Anda pegang. Bisa Anda mainkan. Itu nomor 1, faster. Kedua, better. Lebih baik. Apa yang bisa dilakukan lebih baik dibandingkan kompetitor? Contoh misalkan, kalau kita pada saat bikin buku, dipastikan buku-bukunya itu enak dibaca. Lebih baik kualitasnya dari segi gaya menulis, cara menulis, penampakannya, ada quote-nya, ada ilustrasinya, dan segala macam. Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai-mulai ditiru oleh banyak orang dari buku yang konsepnya kayak begitu. Dari segi pelatihan pun sama. Kita ada board game, ada checklist, ada mind map, dan lain-lain. Itu adalah upaya kami dalam membuat better dibandingkan yang sejenis. Sama ketika kami pun bikin kosmetik. Snack. Orang lain jualan snack, cuma jualan isi. Kita kemasannya pun didisai semikian rupa agar dapat value. Orang ada value-nya gitu. Jadi nomor dua sekali lagi, pikirkan dalam bisnis Anda apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Better. Bayang? Lalu apa lagi, Kang? Tiga. Cheaper. Apa yang cheaper? Lebih murah. Apakah harganya? Apakah cost-nya? Atau on cost kirimnya? Nah itu apa? Cuma pikirkan dalam bisnis proses Anda yang itu bisa didapatkan dengan lebih murah. Tentu, kalau misalkan cost-nya terbatas, ya Anda nggak usah pakai bagian lini nomor tiga ini. Tapi kalau masih mungkin, silahkan tawarkan lebih murah dibandingkan kompetitor. Kebayang ya nomor tiga ya, cheaper. Nomor empat adalah bigger. Artinya lebih besar. Gampangnya adalah kalau orang lain kalau jual makanan, keluar 10 ribu, dapatnya segini, misalkan. Nah bayar di Anda, lebih murah, cheaper 9 ribu, dapat lebih gede. Wah, mantep buat mahasiswa biasanya. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi pikirkan apa sesuatu yang lebih besar yang bisa Anda kasih. Apalagi ya, misalkan, oh orang modul cuman tipis atau modul tebal. Nah lebih besar. Orang katakanlah pada saat makanan, beli makanan, tadi ya, porsinya berapa mili, kita lebih ini. Nah, saiznya gitu ya. Pikirkan baik-baik dengan harga yang sama tapi bisa memberikan efek ataupun dampak lebih besar. Nomor lima terakhir adalah easier ataupun lebih mudah. Nah seringkali terjadi gitu ya, orang itu batal transaksi hanya gara-gara proses order yang sulit. Nah maka, permudahlah. platform jangan bikin banyak. Anda jualan di Instagram, masuk ke, katakanlah ke landing page, market Anda emak-emak, banyak klik-kliknya, nggak jadi loh nanti. Udah aja bikin bio-nya, dia bio-nya tuh beres gitu ya. Diklik, masuk kemana, pisa-direkam, langsung masuk WA misalkan. Easier, pikirkan sesuatu yang lebih mudah. Nah, dengan challenge the process ini, Anda bisa lakukan dalam bisnis Anda apapun itu, ya, harapannya adalah ketika Anda lakukan secara istiqomah, alias konsisten dan komitmen, semoga di tahun 2021 ini, Anda bisa lebih baik dibandingkan kompetitor Anda. Lima poin tadi, challenge the process bisa menjadi bekal buat Anda untuk memenangkan persaingan, melawan kompetitor di tahun 2021. Kalau Anda ditanyakan, silakan komentar aja di kolom komentar. Kalau Anda punya request khusus tentang topik yang perlu saya bahas, monggo komen. Ya, dan jangan lupa, subscribe terus dan nyalain loncengnya ya. selamat menikmati.